love story bukan sekadar cinta tapi juga kesetaraan dan kesungguhan apa meraih mimpi mimpi nah love story episode sekarang adalah tentang bagaimana saya yang mengibatkan diri sebagai alitopan bisa menaklukkan putri soul dari kraton tetangganya ya besok lebaran haji ya besoknya sekarang tanggal berapa 30 Juli eh besok ulang tahun my wife my beloved wife 31 Juli 2020 besok iya besok jadi ada kita ngeprank besoknya yang ke-49 nah oh sekarang yang perlu kita tanyakan lima yang perlu kita beritahu ke orang-orang eh inget nggak mama pernah bikin puisi yang dermaga judulnya apa itu pelabuhan inget nggak saja kuisinya gimana coba gini nggak nggak inget sepanjangnya ya cuman gini kenapa tak pernah kau tambahkan perahumu ke satu dermaga ya kalau ada kalau pernah ada pelabuhan-pelabuhan kecil yang harpa yang kau lupakan kenapa tidak jadi kenapa enggak ngambil satu pelabuhan lain gitu loh siapa tuh maksudnya pabon lain siswa Roto Bapak yang jadi kameramen itu terisi bungsu jadi waktu saya baca puisi itu saya gr kayaknya pusinya nih kepada saya ya maya karena ditulis itu dermaga pelabuhan-pelabuhan kecil lainnya maksudnya cewek-cewek lain kenapa sih tidak ke aku aja gitu pelabuhan terus papa ngirim siapa ya aku berbalas puisi juga apa ya businya apa sih banyak dirinya banyak ya jadi maksud saya begini saya yang katakanlah tampang berangasan gini tuh ya Alitopan anak jalan ini waktu itu sangat terkenal ya dan saya memang gayanya seperti ini dan batias ini pernah ya lari di rumahnya deket teket keraton lagi makudegaran Solo dan memang di kawasan itu area itu orang-orangnya suka nari dan sebagainya nah jadi dengan latar bakang budaya Banta dan Solo ini tentu bertentangan tapi cuman tampak sekali Nah kenapa Mama menulis puisi itu ya ma boleh kasih tahu jadi sebenarnya sih menggambarkan dengan sosok Masdom itu kayak kayak Roy gitu Kenapa sih ini kesana kesini kesana kesini itu kenapa nggak ke satu-satu perempuan aja gitu dan itu Mama ya aku nggak jadi memang jadi ketika membaca puisi itu saya bertanya-tanya tapi saya sendiri kan sebetulnya sudah yakin bahwa kayaknya dia memang calon pendamping saya mudah-mudahan walaupun saya belum merasa yakin ya saya ngumpulin uang jadi pekerjaan nah saya disitu berjuang bekerja keras agar saya nanti kalau melamar tias jadi suami yang membangga yang bisa dibanggakan oleh tiasnya inspirasinya gimana menulis puisi itu jika ada satu dermaga yang kau tambahkan setelah iya ada kenapa tidak ke satu dermaga yang sudah jelas gitu pelabuhan kecil yang tenang yang mau menerima kehadiran kapal nungguin dia nungguin inspirasinya gimana menulis puisi itu ingat nggak satu malam apakah berlama-lama ini sih jadi melihat ya melihat kemudian ngobrol kan ngobrol terus ya udah langsung apa ada ide nulis setelah selesai menulis jujur loh selesai itu mama nangis nggak nangis mulu ya gimana berdoa gitu berharap nih sajaknya jadi kenapa nya anak SMA akan berharap apa sih gitu jadi sebenarnya sih enggak enggak ada harapan apa-apa cuman memang banyak sekali ketika apa obrolan dengan langsung itu yang menjadi ide tulisan beberapa jadi puisi jadi memang sengaja episode love story kali ini di ruang di beranda disamping rumah terkenang kepada kedua orang tua kami ya saat lebaran membuat lontong tidak lagi dengan cara-cara tradisional sekarang pakai aluminium dulu kan langsung apa langsung ini ya daun nah ini Hai daunnya ada jadi sudah modern sudah modern sudah ditutup dengan dulu pakai dandang ya oke kepada love story apa penonton love story murah-murahan episode ini bermanfaat dan ini sebagai kado saya ketias di usia yang ke-49 tahun saya sudah 56 tahun bahwa momen hari ini disaksikan oleh si bungsu yang jadi kameramen dalam momen berapa putar kita menikahnya dari tahun 1996 berarti 24 tahun hampir kawan perak dan sebagai rasa cinta saya hadiahnya saya mengusur pipinya I love you maaf jangan baper ya walaikum TV tentang literasi semua ada di sini salam literasi selamat menikmati